Intro Korban perkelahian bernama Fozan dievakuasi oleh petugas Satres Krim Polresta Padang dari dalam Parit di Kosenjati ke Campanang Padang Timur Kota Padang dalam kondisi sudah tidak bernyawa Usai ditikam dengan 3 tusukan di bagian jantung dan leher oleh pelaku bernama Farit Jenazah korban langsung diidentifikasi di TKP oleh petugas Iden Polresta Padang yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk dilakukan otopsi Korban bernama Fozan dan sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di kawasan jati ini Teos telah terlibat perkelahian dengan seorang pemuda bernama Farit karena berebut ke pembelikan lahan parkir pihak keluarga korban pun disertai setelah mengetahui korban Teos dengan kondisi yang mengenaskan Sementara itu pelaku pemuda Farit berhasil ditangkap dan diamalkan petugas kepolisian Kemal Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut Pelaku yang berprofesi sebagai tukang tambah bani mengalami luka di bagian wajah akibat terkena pisau meli korban Dua warga yang saling berkelahi Jadi kita mendatangi TKP TKP itu juga di jalan jati Terus kami datang TKP Kami lihat ada satu korban yang sudah terjatuh di dalam sungai Dari cerita yang kami dapat dari hasil penyelidikan bahwasannya terlapor ini atas nama Aulia dan pelapornya mungkin dari keluarga yang korban ini atas nama Pauzan Itu sempat berkelahi dan yang terlapor sekarang ini awalnya sempat ditusuk di bagai hidung dan lengan Kemudian dilanjutkan ke dalam sungai Dan terlapor sempat mengambil pisau ataupun besi tempat pembuka ban Langsung dikejarnya korban ini sampai ke dalam sungai dan ditusuk berulang kali Dari Padang Budi Sunandar, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!